Selamat bertemu kembali saudara-saudara ku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Dalam kesempatan ini izinkanlah saya memberikan renungan Yang diambil dari Matius ayat 8 pasal 8 ayat 18 sampai 22 Yang pertama mengikuti Yesus bukanlah suatu pilihan tetapi panggilan Nah ini yang mungkin kita sama-sama berbeda pandangan ataupun berbeda pengertian Kalau menurut saya pribadi dalam mengikuti Yesus adalah Tuhan sudah memilih kita untuk dijalannya Seperti yang saya alami pada saat ini saya sebagai seorang anggota kepolisian Nah disini mungkin Tuhan sudah memanggil saya sebagai seorang anggota polisi Maka dari itu dalam saya sebagai tugas di kepolisian saya untuk berusaha berbuat seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Dan yang kedua adalah harus hidup di jalan injil Dalam liga-ligo kehidupan saya banyak sekali tantangan banyak sekali juga yang perlu saya perbaiki Supaya saya terus melangkah seperti apa yang dikatakan oleh injil Tuhan Yesus Dalam mengikuti injil kita bukan berarti kita enak Tapi suatu saat ada kerikil-kerikil dan harus memanggil salib Tuhan Yesus Ini yang terpenting yang harus kita berdomani Dalam menghadapi tantangan pada saat sekarang ini ataupun yang akan datang Kita harus memanggil salib dan juga harus siap untuk dicelah ataupun dihina pada saat kita membawa salib Tuhan Yesus Dan yang terakhir yang ketiga berkata dengan injil Matius ini adalah Mengikuti Yesus seringkali kita diadakan dengan rahasia Allah Nah ini yang paling penting apa artinya Allah merahsikan sesuatu Karena Allah kita membangkitkan iman kita Supaya iman kita harus terlatih Agar juga harus tumbuh menjadi iman yang sesuai dengan gendak Allah Maka dari itu supaya kita tidak dijanjikan Tuhan Tapi kita diadakan dengan rahasia Allah Supaya iman kita tumbuh dan juga kita selalu mencintai Tuhan Berada di jalan Tuhan dan selalu kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Demikian renungan singkat yang bisa saya sampaikan Untuk saat ini supaya berguna Buat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang terkasih Di dalam nama Tuhan Yesus Amin